Namaku Irfan, malam ini aku akan menceritakan pengalaman mistisku yang terjadi di rumah tempat tinggalku sendiri. Kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu saat aku duduk di bangku kuliah. Aku tinggal bersama ayah, ibu dan seorang kakak perempuanku yang usil. Bisa dibilang begitu karena ia sering menakut-nakutiku dengan cerita-cerita mistis dan semacamnya. Tapi aku tidak percaya dengan apa yang sering diceritakan kakakku. Dan aku menganggap kalau dia hanya berusaha menakut-nakutiku saja. Hari itu aku harus menghadir rapat hima yang ada di kampusku. Aku pun meminta izin pada orangtuaku untuk pulang agak malam. Sampai Tata sehari pun berlalu Rapat dilaksanakan dengan lancar Dan ketika itu kuliah sudah jam 10 malam. Aku pun pamit Untuk pulang duluan pada teman-temanku. Guys Pamit duluan ya Takut kemalaman nih Buat update selanjutnya Kabar-kabarin aja di WA Oke? Siap Duluan Semegum Aku pun lanjut pulang Perjalanan pulang Kulihat jalan yang sudah nampak sepi Terseperti biasanya Aku jarang sekali Pulang sampai larut malam seperti ini Sampai di rumah Aku langsung masuk kamar Bersih-bersih Dan Ibu dan ayahku sepertinya sudah tertidur Begitu juga kakak Setelah selesai bersih-bersih Aku pergi ke dapur untuk menyeduh teh sebelum tidur Awalnya sih Ketika di dapur Aku merasa biasa saja Namun ketika sedang menyeduh secangkir teh di dapur Aku sedikit dikagetkan oleh kakakku Yang tiba-tiba Entah dari mana Kini sudah ada di dapur juga Biasaan deh kak Anggitin aja Sudah kesetan tau gak Kedengeran langkahnya Gak tau datangin dari mana Tiba-tiba udah di dapur Kakak hanya tersenyum Setelah mengambil Teh yang sudah kusiapkan Aku pun kembali ke kamar Entah kenapa malam itu terasa Sangat Lelah Namun rasa kantuku belum saja muncul Padahal sudah hampir jam 12 malam Dan sudah banyak kegiatan yang aku lakukan Badanku meminta untuk istirahat tidur Namun pikiran dan mataku Tetap masih terjaga Dan tiba-tiba Aku merasa ada seseorang yang sedang mengawasiku dari arah Luar pintu kamarku Memang saat itu pintu kamarku sengaja tidak kututup Karena terbuka Jadi aku Bisa melihat dan terasa sekali jika ada yang lewat di depan kamar Aku lihat sekeliling Tapi tidak ada siapa-siapa Atau mungkin kakak lagi iseng deh Kak Udah deh jangan iseng Udah malam kayak gini Masih aja Isengin aja kucanda Udah capek nih kak mau tidur Begitu kesel Aku pun beranjak dan berjalan keluar kamar Untuk memastikan Bahwa tadi yang lewat dan seperti mengintip-intip dari luar Depan pintu kamarku itu adalah kakak Ketika aku sampai di depan pintu Dan ku tengok Loh Kok Tidak ada siapa-siapa Kak 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 Pahit sih Gabut ya kak Main aku nakutin lewat-lewat terus mumpat Lalu cua Saking kesalnya ketika itu Aku sampai membanting pintu kamarku Dan langsung masuk Kedalam kamar Sebelum lanjut Aku mengirim pesan pada kakakku Untuk tidak lagi menggangguku Karena aku akan beristirahat Setelah ku cat seperti itu Aku langsung menyimpan handphone ku Di meja samping tempat tidur Lalu lanjut merebahkan badanku Di atas tempat tidur Tak lama dari itu Belum sampai terlelap Aku terbangun Mendengar notifikasi yang masuk ke handphone ku Ada tiga pesan yang masuk Dengan kondisi yang hampir tertidur Aku mengambil handphone ku Dan ternyata itu pesan dari kakakku Aku baca pesan itu Dan ketika aku buka Ada tiga pesan Dan itu Adalah pesan suara Apaan sih dek Kakak juga dari tadi lagi di kamar Ini juga kebangun Gara-gara kamu ngechat Jangan suka nuduh-nuduh gitu deh Sontak aku terdiam Ketika mendengar Ketika mendengar voice note dari kakakku itu Dan langsung membalas voice note itu Yang bener kak Jelas-jelas tadi kakak kan yang ada di dapur Ya kan Tadi kan kita ketemu kak Di dapur Tak lama kakak membalasnya lagi Gak ada dek Dari jam delapan malam juga kakak udah di kamar Tidur Gak ada ke dapur juga Seketika suasana pun tiba-tiba sangat hening dan sepi Dan Terdengar Suara langkah kaki Yang berjalan mendekati kamarku Dan berhenti tepat di depan kamarku Kak Kak Tidak ada jawaban Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu Dan memastikannya Ketika aku buka Tidak ada siapa-siapa Sampai Saya disini Astaga Ketika aku berbalik Kidi berdiri di belakangku Sesosok perempuan Dengan rambutnya yang panjang Wajahnya sangat pucat dan berlumuran darah Dia tersenyum pada aku Konten aku langsung menutup pataku Sambil berdoa sebisa mungkin Berharap ini hanya Hanya halusinasi ku saja Tidak nyata Berkali-kali ku buka mataku Dan ku tutup lagi Sosok itu masih ada disitu Aku kembali menutup pataku Ambil terus berdoa Dan ketika ku beranikan lagi membuka mataku Wajah perempuan itu sekarang berada tepat di depan wajahku Dia tersenyum Menyeringai Dengan wajah yang berlumuran darah Dan tertawa sangat mengerikan Aku coba gerakan badanku Untuk berlari namun terasa sangat berat Pergi Pergi jangan ganggu Pundaku semakin lama semakin beras Seperti ditekan oleh sesuatu Kakiku mulai lemas Sampai Ada yang memegang pundaku Konten aku berbalik dalam melihatnya Dan Ternyata itu kakak perempuanku Aku langsung melihat kiri, kanan, dan ke sekitar Sosok itu sudah tidak ada Hilang Kakak bertanya kenapa Apa yang terjadi Aku benar-benar panik ketika itu Bahkan aku tidak sempat bercerita apapun pada kakak Kesokan harinya setelah mulai tenang Aku pun ceritakan apa yang ku alami semalam Pada kakakku Dan kakak pun ternyata bilang Kalau kemarin dia pun mengalami hal yang aneh di rumah itu Entah ada hubungannya kejadian yang ku alami dengan kejadiannya Sebenarnya aku pun tidak mencoba untuk mencari tahu Tapi Katanya sosok itu sering menyerupai yang ada di sini Entah apa maksudnya Rumah kami dikirimi Sosok yang seperti itu Orang itu pun coba membersihkan rumah kami Dan untungnya setelah itu tidak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh Atau melihat sosok perempuan itu lagi Ayahku memang berbisnis Di pasar Dan konon Hal-hal seperti ini Masih terjadi Di tengah persaingan-persaingan bisnis Dan salah satunya Adalah cara yang tidak sehat seperti ini Kirim-mengirim Al-mukahir Al-muhitam